Nah ini ada yang menarik, kalian kayak lagi mencoba sesuatu yang baru, komposisi yang baru Maaf ya buat fans Albert Kalau di game kedua, kayaknya sebut beras baru belajar link di MPL sen 7 Biggiton Alpha berhasil tumbangkan Geekfarm dan membuat peluang Geekfarm semakin kecil untuk menuju ke playoff Namun pada game tersebut, Geekfarm bisa memberikan perlawanan kepada BTR dengan dapatkan kemenangan di game kedua Setelah laga kayak yang diwawancarai di MPL Quickie, ungkap hal menarik di saat ditanya alasan kalah di game kedua Cuma kalian aja keliatan kalau dari pemilihan hero-nya, ini ada yang menarik Kalian kayak lagi mencoba sesuatu yang baru, komposisi yang baru kayak Brand Sekiranya jarang banget ngeliat dia main Assassin-Assassin Dua tiba tadi main Assassin Dua Assassin ya kalau ya Nggak tau si Brand nggak bisa main link Maaf ya buat fans Albert, si Brand nggak bisa main link Oh, jadi apakah ini alasan di game kedua kalian tumbang? Iya, dia lagi belajar link Itulah perkataan menarik dari kaya-kaya terkait penggunaan link oleh Brunch di game kedua Apakah benar memang Brunch belajar link pada MPL edition 7? Namun memang pada game kedua, link milik Brunch kurang efektif dan bisa tercuri poin 1 oleh Geekfarm Satu hal yang menarik lainnya pada game ketiga, Brunch gunakan Assassin lainnya yaitu Benedetta Dan cukup efektif dan bisa memenangkan laga dengan strategi yang sama di game kedua Yaitu di Geekfeder Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton video ini